What's up school fans, welcome back to Time Out Kampusnya dia, tapi gue jujur juga gak terlalu banyak banget kasih dia advice Karena menurut gue, dia lah yang paling tau lah kampus mana yang terbaik untuk dirinya dia Gue hanya kasih advice untuk enjoy the process, jangan stres Karena gak semua pemain basket di Indonesia bisa merasakan proses ini Ya, 3 hari lagi guys, 3 hari lagi sejarah di basket Indonesia akan terjadi Dia akan announce, kira-kira dia akan ke kampus mana nantinya Dan dia akan jadi pemain pertama yang pasti dari Indonesia yang akan bermain di NCAA Divisi 1 So, I'm very excited about this Nanti semoga aja setelah dia announce bersama NBA Global Academy Dia bisa mampir sebentar lagi ke channel ini untuk melakukan interview So, once again, good luck untuk Daryl Michael He deserve it, man He deserve it all Karena menurut gue, dia udah buat sacrifice banyak banget untuk pindah ke Australia Dan berkabung bersama NBA Global Academy Jadi gue akan nervous banget Dan juga gue akan kayak merinding sih saat Daryl nanti announce his college choice sih Oke, ambil segi hari pada And of course, playing tournament sudah dekat 2 hari lagi playing tournament akan mulai Untuk prediksi dan juga preview playing tournament ini Gue akan kasihnya hanya untuk member saja Jadi kalau kalian penasaran dengan prediksi gue untuk playing tournament Pastikan kalian join jadi member channel ini Caranya mudah sekali Kalian bisa klik link yang ada di description box Ataupun juga kalian bisa ke YouTube homepage gue Itu ada tombol join, nanti kalian bisa join Harganya Rp20.000 sebulan Karena kalian akan dapat bonus konten seperti ini Bonus kontennya preview play in tournament So, once again, thank you so much, though Untuk semuanya yang sudah setia Untuk memperpanjang membership-nya selalu tiap bulan I really appreciate everybody, man Really appreciate the support Hari ini, comment of the day Kita akan skip dulu Kita langsung masuk ke rock and throw Gue butuh bumper nih, gue buat rock and throw Yang pertama ada Ken Basemore Yang disuruh pindah sama Lebron Diusir sama Lebron Lalu Lebron tosin semuanya Tapi gak ngetosin si Ken Basemore Kasihin banget si Ken Basemore ini ya Dan yang berikutnya ada Marcus Cousin Yang pura-pura sakit setelah di foul Ngintip matanya Ini sering banget Jimmy Balter juga udah pernah kayak gini Tapi selalu ngakak banget Juga udah main NBA melakukan hal ini Dan yang berikutnya Wasit Bill Kennedy Jadi pas lagi mau kasih announcement tentang reviewnya Ada orang lewat Ada orang lewat yang mau dilihatin ya Itu mau marah juga gak bisa sih Tapi itu gak kakak banget sih Bener gue sih Dan yang terakhir Pemain College Filipin Ngelap kakinya Dua-duanya di depannya Wasit ya Di cold traveling lah ya Itu kaki pivotnya kan diangkat Aduh Gak kakak banget sih Itu kalau ada shaking full di Filipin Udah pasti masuk sih Itu sih Oke Yang terbaru Baru saja yang terjadi siang ini adalah Era baru di timnas Akan dimulai dengan hadirnya Marcus Bolden Marcus Bolden sudah mendarat Tadi dijemput langsung Dengan bapak manager Yaitu bapak Jeremy Emmanuel Siang ini tadi Ternyata datangnya sebelum jam 6 Gue kira jam 6 tadi Ada beberapa Timeout member Timeout gang yang tadi mau datang Sebenernya Tapi gak jadi Kira-kira Ternyata datangnya jam 12 siang Kayaknya tadi ya Tapi Pertama-tama Gue masih kredit dulu Kepada Jeremy Yang menurut gue Luar biasa Ini gue gak tau dirayunya gimana Gimana sama dia Si Marcus Bolden bisa datang Setelah setahun Kita menunggu dia setahun Kita berharapnya tadi Mungkin tahun lalu tuh Dia udah bisa bermain sama timnas Tapi akhirnya Kesabaran kita Berbuah juga Dengan Marcus Bolden Akan bermain bersama timnas kita Sebentar lagi Kita semua should be excited Karena timnas kita udah Heading to the right direction Menurut gue Dengan adanya beberapa uji coba Lalu juga dengan Pemilihan pemain muda juga Ada dicampur dengan pemain senior Jadi Should be exciting Lalu juga ini adalah Pemain naturasi terbaik Yang kita pernah punya Marcus Jelas fresh Of a great team With the Southlake City Stars Di G League Dengan average 12,3 poin per game Dan juga 9,2 ribam per game Serta 1,8 block per game Semoga aja Dia bisa senjel Dengan pemain lokal kita Promising talent banget Soal si Marcus ini ya Minggu depan 24 tahun Minggu depan Ulang tahun nih Jakarta dia Dia juga sempat bermain Untuk Coach K Di Duke Temennya RJ Barrett Cam Reddish Lalu juga dia bermain Di salah satu program Dia menurut gue adalah Salah satu pemain high school Terbaik dulu di Amerika Bersama The Sorrow So I really hope Pemain-pemain lokal kita Bisa support dia juga Agar Marcus Bisa mencetak 25 poin 15 ribuan Tiap gamenya Kalau udah ada Marcus Gini gue Lumayan optim sih Bisa perak sih Di SEA Games nanti Tinggal kita nunggu Peraturannya aja Di Vietnam Gimana Ada gosipnya Bahwa peraturannya Pemain naturasi Gak boleh main Jadi kita Harus nunggu aja Semoga Tidak terjadi ya Dan kita doain aja Agar persiapan Anak-anak timnas Juga lancar-lancarnya Dan juga tidak Ada yang cedera Amin So yeah Should be exciting For our timnas Gue gak sabar sih Untuk liat game Pertama yang Marcus Nantinya dengan timnas kita Oke Kemarin ini Sebenernya gue baru buka topik Di Twitter Dan juga di Instagram Tentang gimana Kalau pemain ideal itu Boleh pakai baju bebas Saat datang ke pertandingan Dimana ada yang bilang Kok Tapi kan tempat ganti bajunya Terbatas Di locker roomnya Terbatas Menurut gue sih Lock room udah oke-oke aja Menurut gue Menurut gue Kenapa gue pengen Hal ini terjadi Karena menurut gue Ini bisa elevate Bisa elevate Brandingan Pada pemain IBL Karena pemain IBL Kayaknya kalau Dilihat datangnya pakai seragam Atau pakai polo aja Itu kayaknya agak Boring aja sih Menurut gue Dan ini bisa jadi Konten tambahan juga Tambahan untuk IBLnya sendiri Karena kita pengen Lihat personality It's all about personality Menurut gue Kita pengen banget Lihat Wih gayanya sini gimana ya Gayanya sini gimana Itu I think Bisa jadi Conversation juga Dan juga bisa jadi Kayak apa ya Perdebatan juga Maybe untuk orang-orang Tapi Kemarin juga ada satu concernnya adalah Wah ntar Bisa kelihatan dong Yang gajinya gede Siapa Yang gajinya kecil Menurut gue gak usah Harus bajunya Brandingan atau apa Maksudnya gak usah Harus kayak off-white Supreme atau itu Gak I think Gayanya keren aja sih Menurut gue Cool Even Devin Booker Devin Booker Baju polos-polos aja Keren-keren aja Lalu juga Sepatunya Converse gitu Jadi Just depends on the player sih Bagaimana mereka suka Gayanya aja sih Style gimana Tapi Kayaknya Udah saatnya aja sih Kemarin juga ada beberapa Pemain IBL Actually yang jawab Kayak Wah ini sih Keren banget Ini kok idenya sih Aduh gue mau banget Ini kok Udah saatnya Ini kok Ada kayak 5 atau 6 IBL player sih Yang jawabin Topik ini Sebenernya juga Siapa tau Siapa tau dengan Hal ini terjadi Pemain IBL bisa dapet Endorsan Dari brand-brand lokal Kita juga Siapa tau bisa Bantu brand lokal juga Kan Maybe like Let's say Kayak mungkin Mungkin pada nyebutin Darulah Erigo Erigo pasti masuk Kita tau Erigo udah Collab dengan Yesaya Dengan Kelly Purwanto juga Jadi Ini kan juga bisa membantu Image nya pada Pemain lokal juga Jadi ini adalah Sesuatu yang kepikirannya Di otak gue Jadi gue pengen share Dengan kalian semua So let me know What you guys think Di comment section Di bawah Oke Terakhir dari Berita lokal Ada love Indonesia Ini timnya gak salah Timnya gak salah Ini asli Yang ada di otak gue Tapi cuma Ini bayarannya mahal Banget kan Yang pemain-pemain ini Apalagi Jerry Jacobs Sama Stephen Goodman Gue rasa itu agak mahal Sih harganya Tapi Mereka tau-tau ada Enam imports Ada Akim Ellis Austin Mofunaya Jaron Crumb Jerry Jacobs Michael Kolobwale Stephen Goodman Damn I mean like Ini gue gak ngerti Ntar bagi menitnya Gimana juga Kepemain-pemain ini ya Dan gue juga bingungnya Dengan ABL Yang trial Sea Games Gue gak tau Judulnya apa Ntar Tapi yang pasti Gue bingung nih Pemain asing ini Boleh berapa banyak ya Belum lagi juga sih Lerf masih ada B-Boy Yang dihitung lokal Ada Daniel Wernas Ada Sandy 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 Fribyansia Gue gak tau nih Kayaknya udah sembuh sih Dari cedera patah tangannya Waktu itu ya Di bubble Lalu juga ada Yogi So Man This team is deep bro Ini kok gak juara sih Gue udah gak tau lagi sih Apalagi pelatihnya juga Brian Ross Yang membawa CLS Knights Indonesia Waktu itu juara Tapi Jujur gue udah dapet info banyak sih Tentang ABL Kayaknya tim-tim juga gak ada yang update Liganya pun juga gak update Jadi gue agak bingung ya Mau hype Tapi takutnya ntar Malah kena PHP Malah gak sesuai harapan Jadi gue agak bingung sih Jadi kita nunggu aja lah Kalau ada kejelasan nanti Kita akan lebih bahas Lebih banyak lagi nantinya Di Time Out Oke Mari kita pindah ke NBA Wild last day Man in the NBA Hari ini statsnya Banyak yang buat sejarah sih Obi Topin Karir high 42 point Immanuel Quigley Youngest Knicks With 30 point triple double Dia selesai dengan 34 point 10 rebound 12 assist Oladipo 40 point His best game With Miami Heat And of course Jalen Green Is a Hooper Man Kayak gue salah nih Beli jerseynya Josh Christopher Kayaknya beli jerseynya Jalen Green kayaknya ya Dia 41 point Hari Lawan Atlanta Hawks And of course Final standings Di NBA Sudah selesai Sudah final Hari ini Playoff yang sudah pasti Ketemu adalah Di East Ada Bulls Melawan Philly Sorry Bucks Kok gue bacanya salah Milwaukee Bucks Akan ketemu dengan Chicago Bulls Lalu juga ada Philly Yang akan ketemu dengan Toronto Raptors Sedangkan di West Ada Warriors Yang akan ketemu Nuggets Dan juga Mavericks Yang akan ketemu Jazz Sedangkan untuk Playing Tournament Lusai Yang akan mulai Lusai ini East ada Nets Versus Cav Dan juga ada Hawks Lawan Hornets Sedangkan di West Ada Tim Rulf Ketemu Clippers gue Dan juga Perikens Ketemu Supers Semoga Clippers gue Bisa menang lah Amin Semoga bisa lolos Playoff Ya Harapan kita Untuk Nets Ketemu Bucks Di first round Sudah kandas Karena hari ini Bucks Ngalah Tapi Menurut gue Gak apa sih Maksudnya Kita kecewa semua Tapi Men Kalau Bucks Bisa ngelang Sorry Kalau Nets Bisa ngelang Cavaliers Of course Mereka akan ketemu dengan Boston Celtics Wow Tatum Against KD Against Jalen Brown Kyrie Balik lagi ke TD Garden Men It's not bad It's not bad at all It's not bad That's gonna be a Very very tough matchup Dan juga mungkin Yang akan 7 game So I'm not mad at all Men Bucks Batau Ketemu dengan Nets Di first round So Kita harapin aja Pokoknya Nets menang Lawan Cavaliers Bisa ketemu Nets That's gonna be so much fun Oke Seperti gue ngomong tadi Bucks hari ini Melepas game-nya lah ya Yanis gak main Bobby Portis Gak main Mereka hari ini Kalah 133 115 Dari Cavaliers Tapi Drew gak apa-apa Drew Gak asem Hari ini Dia main 8 detik Demi Dapet bonus 300 ribu dolar Dia langsung ngefall Gak asem Dia langsung ngefall Menurut 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 Tanasis Guys Cel Tanasis Cel Carrier high Hari ini 27 point 5 ribuan 2 ribuan 2 ribu 1 Gerakannya dia Behind the back Dribble Ditembak Sama Dia Oh my god Tanasis Juga ada Dunk Juga Gokil sih Tanasis Hari ini Gue seneng banget Tanasis Hari ini 4 menit Banyak And of course Kevin Love Mencetak sejarah 32 point Dalam 15 menit Men What the hell Bro Gue gak peringat Nyangga Bisa 32 point Dalam 15 menit Itu 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 Lakers Hari ini Game terakhir Malah Seru Banget Comeback Dari ketinggalan 17 point Untuk Ngalain Denver Nuggets 146 141 Lewat Overtime Austin Reeves Steals The show Hari ini Dengan Triple 31 point 16 ribuan 10 asis He's the first Undrafted rookie Yang mencetak 30 point Triple double And dia Rookie kelima Lakers Yang mencetak Triple double Empatnya adalah Lonzo Ball Magic Johnson Elgin Baller Dan juga Jerry West Yang paling gila Tapi tadi Statsnya Austin Drafts adalah 14 dari 14 Play thrownya Dan zero fouls Man That's crazy Tadi ada Steele Lalu Dia Goes behind the back Twice Man Twice Behind the back Coast to coast And tie the game That was a tough Layup Too Man Menurut gue sih Austin Ries Tapi kita Belihat Emang Enak Talent Bang Si Kita Udah pernah Lihat Waktu itu Buzzer Beat Game Winning Shot Long Dallas Ingat gue Waktu itu Dan gue Yakin Dia Laluan depan Laluan depan Laluan depan Lumayan banyak Karena Dia udah Earn it Dan dia Juga Earn the respect From all The veterans Di Los Angeles Lakers Jadi Kalau Dia Laluan depan Gak Banyak Gak Gak Ngerti Lagi Zaman Lakers Malik Malik Mom Kemen Double Clutch Reverse Slam That was Really cool Wow Game Udah Abis Waktunya Dia Dicikar Tadilah For Showtime Mantep Lah Memang Kelang Kita Seneng Dan Sayang Tahun Ini Pemain Mudanya Lakers Sering Dirotasi Sama Koji Vogel Dan Ini Menurut Gue Let The Guy Enjoy His Last Game His Last Win Bersama Los Angeles Itu Habis Game Beberapa Menit Langsung Ngetweet Kalo Orang Ini Akan Dipecat Besok Menurut Gue Sayang Masih Kayaknya Dia Tidak Mau Kalah Sama Shams Takut Shams Yang Break The News First Kenapa Menurut Gue Si Warnorowski Atau Watch Langsung Drop The Watch Bomb Setelah Game Dan Ya Menurut gue Kayak Kurang Profesional Aja Mungkin Lebih Better Mungkin Kalo Watch Kalo Emang Mau Drop A Watch Bomb Mungkin Besok Pagi Besok Pagi Agak Agak Gimana Gitu Menurut Kalian Gimana Tulis Di Comment Section Di Bawah Gila Ya Frame Vogue Lama Tahun Ini Sebenernya Banyak Kesalahan Dengan Rotasi Pemain Dia Pembagian Menit Tapi Gue Sebenernya Adalah Tim Panti Jombok Banyak Pemain Tuanya Of course Yang Gak Bisa Keep Up Dengan Pemain Pemain Budanya Lalu Juga Pasti Emang Tim Ini Dibuild Ataupun Dikonstruct Kurang Bagus Mungkin Kita Pertawa Super Team Jago Baet Nih Tapi Kita Tau Lalu Pun Juga Tau Lalu Lebih Bagus Tau Lalu Gue Gak Nyalah Frank Vogel Secara Kesuruhan Tapi Pasti Kehilangan Jason Kidd Berdampak Untuk Defensa Lakers Dan Min Jared Dudley Itu Yang Bohoki Itu Juga Ilang Sangat sedih Tahun ini Rasul Wasberg Dan Bram Vogel Jadi Scapegoats Untuk Lakers Rotasinya Vogel Rotasinya Vogel Agak Kurang Tapi Kita Lihat Siapa Kira-kira Gantiin Vogel Sebagai Pelatih Apakah Doc Rivers Ataupun Quinn Snyder Atau Mungkin Nickners Katanya Nickners Mungkin Bisa Diajak Ngomong Lakers So Wolsey Nanti Kalau Ada Pengumumannya Kita Akan Sebasti Time Out Terakhir Kita Kembalas Clay Thompson Clay Thompson Makin Panas Saya Menuju Playoff Clay 41 Poin 7 Dari 14 3 Poin Nya Warris Harding Pelican 128 107 Warris Lockdown The Third Seed Mereka Punya Rekord Terbaik Nomor 3 Untuk Tim Dia pun Napsu Biar Dia Dua Poin Per Game Season Ini He Was Giving Himself A Pad On The Back Tadi Di Press Conference Clay Is On Fire 44 Dari 103 Poin Terakhir Dia Masukin And Of Course Good Sign Out Untuk Dark Nation Menuju Playoff Mereka Berhadapan Dengan Denver Nuggets Kalau Clay Bisa On Fire Apalagi Kita Nggak Tahu Curry Steph Apakah Mereka Akan Relay Banyak Banyak Kepada Si Clay Thompson Dan Jordan Poole Jordan Poole Hari 22 Poin Start To find His Group Again Hari Jordan Poole Those Two Going to be So important For the Warriors In the playoff And Of course Jordan Kumingga Akhirnya Hari Ini Main Lagi 18 Poin Dalam 21 Menit Dan Tadi Dung Ya Man That was Crazy Dung On Tony Snell Gua Nggak Napa Tony Mestinya Mau Coba Lompat Dan Nggak Blok Kumingga Sih That was Just Impossible Menurut gue Tapi Ya Dugnation Against Devern Hades Harusnya Dugnation Bisa Bantai Bisa Bisa Lahan 4-1 4-2 Gitu Bisa Lahan Nanti Di Playoff Lahan Nugget Sih Oke Terakhir Here Is The League Leaders Stats Season Ini Embiid Jadi Center Pertama Seja Chek Yang Berhasil League In Scoring Dengan 30,6 Per Game Rebound Di Kuasa Maruji Gobert 14,7 Rebound Per Game And Point God Of course Dominating The Assist Department Dengan 10,8 Assist Per Game Oke Prediksi Terakhir Asam Karena Ditembak Gave York Jadinya Si Filly Gagak Cover Saat Pelawan Indiana Gave York Mendapat Serangan Baik Netizen Amerika Juga Di Instagram Media Karena Banyak Orang Yang Marah Kira-kira Kalah Kira-kira Tembakan Three Point Yang Sudah Sangat Tidak Berguna Sekali Detik Detik Akhir Besok Gak Game Jadi Kita Gak Memilih Game Apapun Top Stars Gue skip Top Plays Gue skip Kita Sudah Di Akhir Time Hari Ini Man Appreciate You Man For Hanging Out With Me Today Yang Sudah Nonton Secara Full Really Appreciate Everybody For Support Jangan Lupa Men Of Course Untuk Like Kasi Comment And Have Great Monday Biasa Gue Tau Sih Ada Time Atau Enggak Sih Mungkin Time Out Libur Dekat Maybe We'll Do Next Inline Or Something Else But I'll Let You To Guys For Watching And I'll See You Guys Again Very Soon Peace Out